Kelompok kriminal bersenjata atau KKB lagi-lagi melakukan aksi brutal di Kampung Noglaid, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu 16 Juli kemarin. Akibat insiden tersebut, 12 orang menjadi korban kekejaman KKB. Untuk kronologi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Marcelinus Labulela. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih. Dilakukan visum di RS UD Mimika. Untuk hari ini, 8 korban diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing seperti di NTT, di Sulawesi, di Palu, dan juga di Sulawesi Selatan. Selanjutnya menuju ke Selayat. Untuk diketahui bahwa terkait evakuasi korban yang dilakukan oleh Polri dan teknik gabungan kemarin itu menggunakan tiga helikopter, yaitu helikopter Karakal dan helikopter Bel milik Polri dan juga pesawat Rimbun Air. Untuk diketahui, tadi malam korban disemayamkan di RS UD Mimika sambil menunggu pesawat yang baru akan berangkat hari ini ke kampung halamannya masing-masing. Tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur itu sudah mulai berangkat dan juga disusul dengan sebentar sore dengan menggunakan maskapai bentuk air ke Labuan Majo. Dapat diketahui dia dan tribunas terkait disiden yang terjadi di Duga kemarin, itu kemarin saat ini Bupati Nduga, Namiya Gijangge, sudah berada di Kota Timika dan baru saja dirinya memberikan santunan kepada 8 korban. Total 2 dari 12 korban, di mana duanya saat ini masih berada di RS UD Mimika. Penjabat Dupati Nduga ini datang dengan membawa santunan dan diberikan secara langsung kepada keluarga korban yang tadi mengantar di bandara dan juga salah satu korban yang asal Maluku, yang hari ini juga dimakamkan di Kota Timika, Papua, tadi sudah diberikan santunan secara langsung oleh penjabat Dupati Nduga. Untuk kronologi kejadian singkat terkait insiden kemarin, memang secara tiba-tiba dan memang tidak ditahu-menahu bahwa itu adalah kejadian tersebut merupakan pimpinan dari kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Ini sesuai dengan pernyataan Bupati Nduga dan juga baru saja saya melakukan wawancara dengan Kabupaten Tumas Polda Papua mengatakan bahwa penyerangan tersebut adalah dinakodai oleh Egyanus Kogoya. Untuk diketahui juga bahwa DEA dan Tribunus terkait proses evakuasi kemarin berjalan dengan lancar hingga hari ini dipulangkan ke tampung halamannya masing-masing. Memang keluarga cukup terpukul terkait dengan insiden yang terjadi yang mengenaskan ini kepada 10 orang meninggal dunia, 9 diantaranya warga sipil dan 1 diantaranya warga aduga yang berprosesi sebagai pendeta. Dan hingga saat ini sudah dimakamkan di kampung halamannya juga. DEA dan Tribunus terkait insiden ini, tadi kita sempat melakukan wawancara dengan Penjabat Bupati Nduga, Bapak Nabi Yagi-Jage mengatakan bahwa dirinya turut berduka cita atas insiden ini dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menjalani atau mendoakan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan. Tribunus, DEA dan saya menginformasikan bahwa terkait dengan insiden ini memang cukup dramatis dan juga penyerangan yang dilakukan oleh pimpinan Egyanus Kogoya ini bukan di satu lokasi. Memang lokasi tidak jauh dari kota Nduga, namun penyerangan ada sekitar 4 titik yang dilakukan. Jadi penyerangan dilakukan secara berantai, sesuai dengan penjelasan kami Tumas Polda Papua baru saja. Untuk diketahui juga bahwa untuk dua korban luka lainnya yang berada saat ini di RISU di Mika sudah ditangani melakukan perawatan secara intensif karena ada bagian luka di bagian kaki dan lengan, mereka kini berada di peruang rawat RISU di Mika hingga menunggu masa pemulihan. DEA dan Tribunus terkait dengan insiden ini, saya dapat menginformasikan bahwa tadi kita sempat memawancarai Kabupaten Egyanus Polda Papua mengatakan bahwa situasi di Duga saat ini aman dan terkendali, di mana semua satuan yang bertugas di sana baiknya tetap melakukan penjagaan guna mengantisipasi, begitu pun mengedukasi masyarakat bahwa suasana di Duga saat ini aman dan terkendali. Baik, Tribunus terkait dengan Marcelinus juga sudah melakukan wawancara bersama AKBP Igede Putra selaku Kapolres Mika dan juga Pejabat Bupati di sana selengkapnya kami tampilkan. Diteruskan ke tempat penjagaan masyarakat. Jadi dari 8 ini ada 3 yang nanti ke Matasar, kemudian yang 3-nya ke MPP, kemudian yang 1-nya ke Medan, yang 1-nya ke Palu. Jadi sudah didampingi oleh anggota keluarganya masyarakat. Terima kasih. Dan itu di luar Duga. Di luar Dugaan, masyarakat kita sedang melaksanakan aktivitas mereka, usara mereka. Ada yang menjadi sofir, ada yang menjadi sofir, ada yang menjadi usara kios, usara dagang. Ada juga yang menjadi karyawan kapal, kemudian ada yang karyawan di toko, kemudian ada yang di toko agama. Amat Tuhan, kemudian ada yang di toko, kemudian ada yang di toko, kemudian ada yang di toko. Ini, itu dilampingi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Surat Penjaga Bupati Kabupaten 2, dan beberapa langkah yang sedang saya lakukan. Dalam satu bulan ini, ada beberapa kematuan yang saya sudah lakukan, ada beberapa keberakan yang saya lakukan. Termasuk kemungkinan ekonomi masyarakat, listrik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!